Intro Sahabatku yang super Menentukan Waktu Itu harus betul-betul Sesuai dengan passion kita Mau jadi seperti apa dan bagaimana Ambil kertas anda Kemudian Berapa umur anda saat ini Kalikan 24 jam Kalikan 1 hari Kalikan lagi 1 minggu Dan 1 bulan Kemudian 1 tahun Berapa ketemunya Lalu anda bagi lagi Efektifitas waktu anda Berapa banyak yang anda gunakan Sesuai dengan passion anda Atau sesuai dengan keinginan anda Semuanya gini Anda adalah seorang pengusaha Disitu akan anda bagi waktu itu Mencari rejeki Waktu untuk keluarga Dan waktu untuk rekreasi Anda bagi Menjadi berapa Kemudian ada kalikan 24 jam Kali 1 minggu Kali 1 bulan Kemudian kalikan 1 tahun Berapa banyak jam itu Kemudian anda lihat Berapa efektifkah Berapa jam yang anda sudah gunakan Secara maksimal Dan berapa waktu yang terbuang sia-sia Saya yakin kebanyakan adalah Kembali lagi yang terbanyak Orang hanya menggunakan yang sia-sia Dan tidak lebih dari 3% Orang yang sudah memanage Waktunya Menggunakan waktu Secara efisien Kemudian Setelah anda sudah tulis semua buku anda Di kertas anda Komitmen pada diri sendiri Untuk bisa menjadi Apa yang sesuai dengan Anda inginkan Kemudian Buka lembaran lagi Satu buku lagi Kemudian anda tulis Siapapun anda Anda masih pelajarkah? Pengusaha? Pegawai? Mahasiswa? Atau pesepun anda? Buat Keinginan anda yang terhebat Dalam hidup anda Kalau seumpamanya Yang ibu rumah tangga Atau bapak rumah tangga Menginginkan Waktu Yang sangat berguna Buat Ingin bersama keluarga Tulis berapa jam Yang harus anda siapkan Untuk keluarga anda Kemudian Untuk para pelajar Berapa banyak Atau berapa lama Target waktu Setelah selesai Sekolah Makan dengan kuliah Berapa lama Anda selesaikan Target waktunya Kemudian Anda buat lagi Setelah kuliah Apa yang anda harus lakukan? Menjadi pengusaha mungkin? Menjadi apa? PNS boleh? Atau apapun yang anda inginkan? Buat targetnya berapa lama Terus anda capai Kepada yang belum membuat Saatnya anda ini berubah Buatlah schedule Hidup anda Buat timing Hidup anda Berapa lama Berapa lama Waktu anda Untuk mencapai Kesuksesan tersebut? Berapa waktu efektif Yang anda bisa Mengakukan Dan berapa Waktu yang sia-sia Yang perlu anda reduksi Yang perlu anda buang Menjadi waktu yang sangat efektif Buat anda Sahabat-sahabatku Yang super Waktu ini Dalam buku saya Saya membuat suatu tulisan artikel Sudah jam berapa ya? Kenapa sih Semua orang Pasti memakai jam Rata-rata Jam Jam Sebagai petunjuk Waktu untuk anda dan kita Jam Menjadikan Diri kita Bisa Tahu Kapan anda lakukan Dan kapan Anda berhenti Jam itulah Penuju waktu Buat kita Menentukan Kapan Anda Bisa Dan jika Sahabat-sahabatku yang super Mengingatkan waktu Untukkan harga Mencetkan Diri anda Adalah jam Diri anda adalah jam Sehingga anda sudah Tersistem Dalam kehidupan Anda Untuk mencapai Tujuan anda Dan jika Sampai jumpa Terima kasih.